Intro Halo Kembali lagi dengan kami dalam Dimultipool Channel Kali ini kami akan membahas tentang pengenatan dan pemasangan mozaik di BSB Serpong, Tangerang Selatan Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya Setelah sebelumnya kami melakukan proses pengecoran, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya Kolam renang yang berukuran 3 meter x 7 meter dengan kedalaman 1,2 meter ini sedang dalam tahap pemasangan dan pengenatan mozaik Kita sampai pada bagian pengisian nat Pengisian nat ini menggunakan semen aditif atau semen putih yang sudah dicampur air Isi nat menggunakan campuran ini hingga penuh dan agak sedikit lengkung ke dalam supaya hasilnya lebih indah Berikut cara pengenatannya Dalam video kami sebelumnya, salah satu proyek pembuatan kolam renang pribadi yang berlokasi di BSB Tangerang Selatan ini Sudah melakukan tahap pengecoran Dan pada saat ini, dalam proses pembuatan kolam renang sudah dalam tahap pemberian nat pada mozaiknya Hanya berbagi info, kolam renang dengan ukuran 3 meter x 7 meter dengan kedalaman 1,2 sampai 1,5 meter ini Setidaknya membutuhkan mozaik sebanyak 45 meter persegi untuk melapisi seluruh sisi kolam renang Mozaik berwarna biru muda dan biru tua dipilih oleh klien kami untuk mempercantik kolam renang pribadinya Dan setelah seluruh mozaik berhasil dipasang Kami melanjutkan dengan pemasangan nat pada celah-celah di setiap mozaiknya Dan ini adalah proses pemberian nat pada mozaik kolam renang ini Kita sampai pada bagian pengisian nat Pengisian nat ini menggunakan semen aditif atau semen putih yang sudah dicampur dengan air Isi nat menggunakan campuran ini hingga penuh dan agak sedikit lengkung ke dalam supaya hasilnya lebih indah Berikut ini adalah cara pengenatannya Buatlah adonan nat dengan prosedur standar bawaan produk Hati-hati dalam membuat adonan nat Jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu cair Karena logikanya apabila terlalu kental Adonan akan sulit masuk ke dalam celah Dan apabila terlalu cair Akan membentuk rongga-rongga kecil yang akan berpotensi mudah rusak Usahakan untuk menggunakan campuran khusus Jangan menggunakan semen biasa Sifatnya yang sulit menempel Bila bercampur air Akan kurang pas untuk bahan nat Gunakan juga tambahan perekat sebagai cairan tambahan Rapikan celah yang akan diberi nat Sebelum mulai menaburkan adonan ke celah keramik Baiknya pastikan terlebih dahulu celah sudah bersih Tidak ada kerikil ataupun pasir yang tersisa di dalamnya Kerikil atau pasir bisa membuat nat mudah rapuh Masukkan adonan nat sedikit demi sedikit Dan pastikan semua celah terisi Setelah celah dibersihkan dari kotoran Selanjutnya Anda tinggal memasukkan adonan nat sedikit demi sedikit ke dalam celah antar keramik Alat yang direkomendasikan untuk digunakan ialah terbuat dari bahan karet yang elastis Bahan ini mampu membuat adonan nat dapat masuk maksimal ke dalam celah Setelah semua dianggap selesai Pastikan sisa adonan nat yang jatuh langsung Anda bersihkan Jangan menundanya hingga kering Karena akan cukup sulit dibersihkan Pada intinya Natting diperlukan untuk memastikan bekerja efektif mengatasi kebocoran Untuk selanjutnya Anda bisa melakukan pengenatan sesuai prosedur Jangan menajmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa untuk bantu support kami dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua Dan jika Anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut Atau Anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah Sampai bertemu di video kami berikutnya dalam Dimultipul Channel Sampai jumpa Terima kasih telah menonton